Aku bener-bener muak dengan pertanyaan kamu yang beberapa gak tau. Pengen rasanya aku menubahkan segala kekecewaan dan kemarahan. Eh, panjang umur. Saya cari kemana-mana, ternyata pindah ke sini. Mau Pak Mari bilang hal itu? Kemarin kan belum pakai gila. Biarin aja, uangnya gak halang. Eh, kalian ngomong apa? Ngomongin saya. Ini, emang situ artis kita omongin. Ger banget sih. Gimana? Jualannya laku gak? Kalau kita mau usaha, mau susah mah, laku aja, Bu Yuyun. Emang kenapa sih pindah dari kontrakan kemarin? Pasti karena sedikit yang beli ya? Ya iyalah, gado-gado-nya kurang jampe-jampe. Ya mana laku? Bu Yuyun, mau pesen gado-gado? Hmm, iya deh. Kayak biasa ya. Jangan pedes-pedes, jangan asin-asin. Yang manis ya kayak saya. Sebentar ya, Bu. Ini makanannya gratis ya? Berarti saya gak bayar dong? Maaf ya, Bu. Cuma buat orang miskin dan kaum buah, Pak. Duh, gak tau malu banget sih. Ma, itu aja bisa sedekah. Situ ya gak punya orang kaya. Hahaha, maunya gratisan. Iya, gak punya malu. Alah, paling Bu Masito dan cucunya itu cuma pencitraan doang. Emangnya kalian lihat sendiri. Kalau mereka ngasih gratisan ke orang miskin. Kamu kalian lihat sendiri. Ini saya gak bohong. Kalau udah janji pasti ditepatin. Udah-udah, Alisa. Gak usah dihadirin. Ah, mati jadi panjang bu usahnya. Ini Bu, gado-gado-nya. Uangnya satu seribu. Melayanya mana? Ah, perasaan saya belum melihat. Bu Yun ngasih uang. Oh, jadi Bu Masito mau nuduh saya bohong. Mau fitnah saya, kaya kemarin. Ini namanya pencemaran, ma baik. Saya gak segan-segan nyalakon ke polisi. Nenek saya bener. Saya punya bukti kalau ibu mau kasih uang. Mana buktinya? Setiap uang pecahan lima puluh dan satu seribuan, saya tandain pakai huruf M. Jadi harusnya uang ibu gak ada tandanya. Aduh, ngesel ini cucunya Kang Gado-gado. Oh iya, saya lupa. Uangnya masih di kantong. Pura-pura piku, ya. Lakunya uangnya seratus ribu. Gak taunya cuma dua puluh ribu. Malu sama gelang. Malu dong. Asal Anda tahunya, kalau Alesa itu yang tinggal di rumahnya Rani, yang kabarnya cucunya ART, itu sebenarnya anak kandungnya Edwin. Nenek, terus saya kemarin kecapean. Makanya sampai pingsan gitu. Nenek memang cuma kecapean. Sebentar lagi juga saya minta. Saya bukan orang jahat. Malah saya merasa bersalah sama Mbak Rani. Dan saya ingin menembus semua dosa-dosanya Mas Edwin. Apa yang saya lakukan ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua penderitaan yang pernah Mbak Rani alami. Bahkan sampai sekarang saya masih belum bisa maaf ya. Sandra, tapi aku sama sekali gak ada minat untuk mau debat masalah Mbak Rani. Aku juga males kok. Ngomongin hubungan spesial kamu sama Mbak Rani. Rama, itu customer banyak yang komplain. Itu kan hal yang wajar, Mel. Kalau tamu komplain. Wajar gimana sih, Ram? Customer komplain karena rasa masakan kita sekarang tuh beda. Dan mereka tuh gak bisa terus-terusan sabar nunggu pesanan mereka yang kelama keluarnya. Mel, saya tahu, kalau kamu sekarang sedang sangat pusing, saya benar-benar minta maaf ya. Tapi saya juga minta tolong sama kamu. Tolong kasih saya sedikit waktu lagi. Setelah urusan saya selesai, saya akan langsung konsen untuk mengurus resto lagi, Mel. Gak bisa kayak gitu dong, Rama. Kalau urusan kamu gak kelar, terus kamu gak bisa fokus ngurusin resto. Kamu harus profesional dong. Mel, saya janji. Terserah. Chef kita cuma satu, gara-gara Sandra gak masuk kerja. Jadi dia wajar aja keteteran. Harus masak semua pesanan customer sendirian. Nanti saya urus. Mau sampai kapan sih kayak gini terus? Gimana tuh? Burani pingsan, karena kondisinya benar-benar beropak. Oke, tapi penyebabnya apa ya? Bisa jadi karena pola hidup dan makan yang kurang teratur, atau bisa juga karena banyak pikiran, sehingga menyebabkan burani depresi berat. Nanti saya akan kasih suntikan vitamin, tapi nunggu burani siuman dulu. Saya minta Pak Doni, benar-benar jaga burani ya Pak. Pola makan dan istirahatnya harus teratur. Pastikan juga, fisik dan fisikisnya burani sehat. Karena meski fisik sehat, kalau fisikisnya semacam ada tekanan atau depresi, pasti burani akan ngedrop lagi. Baik, Pak. Kalau begitu, saya tinggal dulu ya Pak. Ya. Rani mikirin apa? Depresi kenapa? Apa karena hubungannya denganku belakangan ini lagi kurang baik? Sayang. Aku minta maaf, kalau memang belakangan ini, aku selalu bersikap keras sama kamu. Mungkin itu yang menyebabkan kondisi kamu jadi drop banget. Banyak pikiran, terus depresi. Kamu yang kuat. Ya. Yang kuat. Cepat sehat. Kembali sembuh. Kasihanata nungguin kamu di rumah. Kasihanata nungguin kamu di rumah. Sayang. Mas. Sayang, aku di mana? Kamu ada di rumah sakit, Sayang. Nathan mana? Nathan ada di rumah. Sama nungguin. Tadi aku bawa kamu kesini sama Kak Din. Pain juga aku dibawa ke rumah sakit. Jadi tadi dokter itu bilang, kondisi kamu itu drop banget. Kemungkinan penyebabnya itu karena kamu banyak pikiran, ada tekanan, ya depresi begitu. Sehingga kamu sampai jatuh pingsan. Ya, mungkin aku juga gak tahu. Bukan cuma kemungkinan. Tapi emang iya. Kamu ada pikiran apa, Sayang? Depresi kenapa? kalau memang ada masalah yang membebani pikiran kamu. Atau mungkin karena aku bersikap terlalu keras sama kamu belakangan ini, jadi kamu depresi. Kamu ngomong, ada apa? Aku benar-benar muak dengan pertanyaan kamu yang beberapa gak tahu. Pengen rasanya aku menubahkan segala kekecewaan dan kemarahan. Tapi percuma juga aku marah. Hanya akan membuat hatiku semakin sakit dan hancur. Kenapa, Sayang? Ya? Kalau memang ada masalah, bicarain sama aku. Kita cari solusinya bersama-sama. Setiap masalah pasti ada jalanan keluarnya. Terlalu gua dengan kamu, Mas. Apa kamu mau kasih tahu siapa istri kedua kamu? Dimana kamu simpen dia? Kamu terus aja ngeles. Berbohong demi menutupi kebohongan yang lain. Menjijikan kamu. Tak tahu. Atau kamu mau kita langsung pulang aja? Karena anhatan juga udah nungguin. Khawatir di rumah. Pulang kemana? Pulang. Menghadap Tuhan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax